Ini ada harapan balik modal dibandingkan dengan PLTS yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar rekan-rekan semua Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan dilanjarkan rezekinya Jadi berada kesempatan kali ini Saya akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan ya Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya Yang menanyakan apakah PLTS ini bisa untung Dan juga apakah PLTS ini bisa mengurangi tagihan PLN Jadi kali ini saya akan melakukan perhitungan Berapa penghasilan dari PLTS denar saya ini Nanti dari situ rekan-rekan bisa menyimpulkan apakah PLTS saya ini untung atau tidak Jadi disini saya akan mengulas PLTS versi 250 ribuan saya ya di konten sebelumnya Di depan kita ini PLTS ini menggunakan 1 buah SCC 15 baterai 18650 Dengan dipasang BMS Dan satu panel surya 50 WP Jadi kalau kita hitung ya Jadi ini sudah saya gunakan selama sekitar 11.5 bulan Jadi saya lihat dari tanggal pembelian panel surya itu di 7 Juni 2023 Nah hari ini sudah tanggal 21 Mei ya 2024 Jadi sudah sekitar 11.5 bulan Nah 11.5 bulan itu PLTS ini saya gunakan untuk menyalakan apa saja Itu jawabannya hanya saya gunakan untuk menyalakan 1 lampu 10 Watt dengan durasi menyala sekitar 12 jam Bisa setting di SCC disini itu menyala selama 12 jam setiap harinya Nah dengan lampu 10 Watt dan menyala 12 jam Itu kalau kita hitung ya 12 dikali 10 Itu per hari hanya 120 Watt saja Nah karena saya sudah menggunakan selama 11.5 bulan ya Jadi kalau kita hitung setahun kan 365 hari Jadi kita ambil 350 saja Itu berarti 120 dikali 350 ya Itu sekitar 35.000 Watt Eh sorry ini salah ya Ini 120 harusnya Sekitar 42.000 Watt Atau kalau kita hitung KWH itu sekitar 42 KWH Nah kemudian sebenarnya harga 1 KWH itu berapa Kalau kita beli token listrik ya Itu saya biasa mengisi 200.000 200.000 itu dapatnya Sekitar 132 132 KWH kalau nggak salah ya 200.000 Kita bagi 132 Itu ketemu sekitar Eh sorry bukan 32 sih 131 kan Sekitar 1526 Itu harga per KWH nya Kalau kita kalikan tadi 42 Dikali dengan 1526 Itu hanya dapat sekitar 64.000 saja Jadi kalau kita hitung lagi ya Dengan PLTS 250.000 Kita bagi 64 Itu berapa tahun baru balik modal ya 250.000 dibagi 64.000 Itu sekitar 3,9 tahun baru balik modal Atau 4 tahun lah kita bulatkan Nah itu kalau PLTS nya benar-benar 250.000 Cuma seperti rekan-rekan lihat disini Kalau baterai ini beli ya Itu nggak akan dapat 250.000 Apalagi disini saya sebenarnya menggunakan Panel surya 50 WP Meskipun sebenarnya dengan segitu itu Over ini ya Karena dengan 50 WP itu Seharusnya bisa menyalakan beban Sampai dengan 15 Watt selama 12 jam perharinya Cuma nggak apa-apa Saya akan tetap hitung dengan harga yang 50 WP saja Jadi baterai seperti ini Kalau dekat-dekat beli di online Yang bekas laptop ya Dengan 1.500-2.000 MAH Itu harganya sekitar 7.000 Nanti saya akan tunjukkan link pembeliannya 7.000 dikali 15 Itu sudah 105.000 sendiri Kemudian BMS nya 10.000 ya 105 ditambah 10.000 Sudah 115 Kemudian kalau kita hitung harga ini Harga SCC 1 juta umat itu sekarang 30.000 Ditambah 30.000 itu sudah 145.000 sendiri Itu baru baterai dan SCC Nah kalau saya tambah dengan aktual harga panel surya saya Itu 330.000 Itu sudah 475 Belum beli kabel ini ya Ini kan lumayan panjang dari atas Itu kadang-kadang saya belotkan 25.000 ya Jadi sudah habis 500.000 Sebenarnya PLTS yang saya pakai ini bukan 250.000 ya Tapi ini saya menggunakan harga 500.000 Jadi kalau 250.000 itu Seperti di hitungan video saya sebelumnya Itu saya baterainya minta Karena emang ini aktualnya baterainya minta ya Cuma disini saya tunjukkan perhitungan Kalau semuanya beli bukan minta Dan juga disitu juga saya sebutkan Panel suranya menggunakan 20 WP Cuma disini saya aktualnya pakai 50 WP Sebenarnya kalau dekan-dekan mau bikin yang 20 WP pun Sebenarnya juga sudah bisa ya Kalau cuma buat lampu satu Seperti yang saya pakai saat ini Oke Jadi karena disini saya menggunakan Harga 500.000an ya Itu kalau kita bagi dengan 64.000 tadi ya Jadi setahun sekitar 64.000 Oh tadi sebenarnya bukan setahun ya Tapi 11.500 bulan Tapi gak apa-apa lah Saya belotkan saja 65.000 untuk setahun Jadi kalau kita bagi 500.000 dibagi 65.000 itu sekitar 7,6 tahun Baru balik modal Tapi Pertanyaan selanjutnya Apakah benar baterai ini bisa bertahan Sampai dengan Sekini ya Sampai dengan 8 tahunan lah Ini disini 7,6 Kita belokan 8 tahun Jadi rasa rasanya Baterai ini Agak mustahil juga Kalau bisa bertahan Sampai dengan 8 tahun Jadi disini saya sambilkan juga Ke rekan-rekan Sebenarnya baterai ini tuh Sudah saya gunakan Sekitar 3 tahun ya Jadi meskipun PLTS ini baru saya rangkai setahunan Saya sebenarnya menggunakan ini Dari pertama kali saya membuat PLTS Dan sampai hari ini Sudah 3 tahunan Jadi Baterai ini sudah berumur 3 tahun Dan itu masih bisa digunakan Katakanlah baterai ini Bisa bertahan 1 tahun lagi ya Tapi sepertinya sih Lebih ya kalau saya Cuma saya gunakan seperti ini Kalau kita hitung Ini 1 tahun Berarti kan Harga baterai tadi kan 120 ribu Berarti untuk 8 tahun itu Kita perlu 500 Plus 120 Sama dengan 620 620 Kita bagi 65 Malah jadi naik lagi ya Sebenarnya setengah tahun Ya kurang lebih segitulah Jadi rekan-rekan Kalau mau bikin PLTS Seperti ini Mungkin 10 tahun Baru balik modal ya Jadi cukup lama sekali Jadi dari hitungan ini Ada harapan PLTS Untuk balik modal Cuma syaratnya yaitu 10 tahun Tidak boleh Ada yang rusak Selain baterai ya Jadi tadi saya Hitungannya 10 tahun itu Dengan spare 2 baterai Seperti ini Sepertinya sih Kalau digunakan Hanya Lampu satu Dan Seperti yang saya Buat ini Itu Saya rasa bisa ya Sampai 10 tahun Karena emang Pengalaman saya pakai Ini ya ini Gak pernah saya Otak atik Ya sekali pasang Udah Paling terakhir Saya rapikan kabelnya Saja Itu sudah Bisa Berfungsi Sampai dengan Saat ini Dan PLTS Seperti ini Sangat simple Tidak ribet Bahkan rangkaiannya Pun sangat sederhana Dan ini Mudah sekali Buat diikuti oleh Orang-orang awam Yang ingin Mempunyai PLTS Untuk pertama kalinya Jadi saya sudah Membuat juga Konten bagaimana Merakit PLTS Sederhana seperti ini Itu bisa rekan-rekan Cek di Video saya sebelumnya Oke Jadi itu tadi Perhitungannya ya Jadi kalau rekan-rekan Bikin PLTS Untuk lampu Dengan biaya 500 ribu Itu akan balik modal Sekitar 10 tahun Tapi syaratnya Tidak boleh Ada yang rusak Jadi kita Gak tahu juga Ini SCC ini Bisa bertahan Berapa lama Karena saya belum Memakai Lama ya Baru setahunan Kalau beneran Bisa 10 tahun Itu Dalam waktu 10 tahun Sudah balik modal Tapi kalau rekan-rekan Habisnya yang 250 ribu Dengan baterai Mintang Misalkan seperti saya Itu 5 tahun Sudah balik modal Ya PLTS Seperti ini Jadi silahkan Mbak rekan-rekan Saya kembalikan Ke masing-masing Apakah Membuat yang Seperti ini Atau Membuat Seperti PLTS Saya yang satunya Kalau yang itu Rasa-rasanya Mustahil Balik modal Jadi saya tidak Akan hitung Yang itulah Karena itu Investor awalnya Terlalu mahal Dan kalau kita Hitung KWH Hasil KWH-nya itu Berharinya Sekitar Satu setah KWH itu Rasa-rasanya Berat Buat balik modal Kalau rekan-rekan Mau buat Silahkan Buat yang Sederhana Seperti ini Ini Ada harapan Balik modal Dibandingkan Dengan PLTS Yang Mahal-mahal Yang Untuk satu rumah Jadi buatlah PLTS Untuk penerangan Lampu saja Itu Masih ada harapan Oke Mungkin sekian dulu Untuk video kali ini Terima kasih Buat rekan-rekan Yang sudah menonton Silahkan Jika ada Masukan dan saran Bisa rekan-rekan Ketikan di kolom Komentar Saya akan berusaha Menjawab secepatnya Terima kasih Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh